Intro Pemirsa terima kasih masih bersama kami disini di Siraman Kolbu Sejukan Hati Ya buat pemirsa di rumah khususnya yang sudah mengisi dan mengirimkan formulir via Whatsapp Mohon bersabar untuk dibalas satu persatu Jadi kembali kami informasikan bahwa yang kirim Whatsapp, yang daftar Yang berkeluh kesah dengan semua penyakitnya itu sudah 32 ribu orang Chatnya dibalas, diusahakan dibalas satu persatu oleh tim kami Itu kalau yang formulir sampai numpuk sekali di kantor Jadi mohon bersabar ya, yang jelas Semua informasi hanya melalui Instagram kami yaitu di at official mnctv Atau melalui Whatsapp kami di 0816-1745-3977 Daftar disitu dan jika ada yang menghubungi hati-hati Apalagi kalau sampai minta bayar apa, bayar ini, bayar itu Jangan terima, itu bohong, itu penipuan Hati-hati ya, karena korbannya sudah banyak Jadi kami informasikan ini supaya tidak bertambah lagi korban penipuan ini Betul Ustadz ya? Salam Betul Ustadz ya, orang ya Ya, disini gak ada yang ditipukan, Bu? Ya 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 Lemes banget ya, kalau lemes pijit-pijit dulu deh, pijit-pijit, boleh-boleh-boleh Kiri dulu, pijit yang sebelah kiri Ayo Ibu, pijit yang sebelah kiri ya Ayo, beda warna juga pijit Kiri 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 Eh, yang ini salah, kiri Yang jilba biru salah Yang jilba biru, iya Salah yang biru Oke, sekarang kanan, balik arah Bapak ikutan juga, gak apa-apa, iya Pak, ikutan, Pak Udah cukup, udah selesai Keenakan, iya Boleh tepuk tangan, Ibu, Bapak Iya Kalau yang sudah punya pasangan, suami, istri, pulang kerja, ada yang mijitin, ya Itu biasanya pas masih awal-awal doang, sana terserah Yang masih jomlo, yang sabar aja, Ibu, lo Ustadz, ada yang mau disampaikan lagi? Mengenai jodoh Tadi memang sempat terpotong Akhirnya Mbak yang cantik tadi Memang mengaku, iya Dia jengkel sama ayahnya Sejak kecil Karena merasa menterlatankan dia dan ibunya Ya itu karena memang ketidaktauannya Sehingga padahal saat ini Dia sama ayahnya Nah, disinilah Kesalahan demi kesalahan itu Akan terjadi Kalau memang semuanya tidak tahu Si anak tidak tahu Karena memang masih kecil Sehingga jengkel sama ayahnya Disitu kejengkelan itu akan menjadikan Dia akan sulit mendapatkan jodoh Akhirnya Bapaknya juga bingung Bapaknya karena memang kelakuannya Akhirnya anaknya terus seperti itu Ya itu Itu yang harus mereka terima Jadi Kenapa meninggalkan? Ibu-ibu sudah tahu lah Ya Ngerti kan, ibu? Ya, kerja maksudnya Kerengerjain maksudnya Jadi Itu sama Jadi semuanya harus kita setting Menjadi yang baik Kalau memang ada persoalan di dalam keluarga Antara ayah dengan ibu Anak sebenarnya tidak boleh ikut campur Boleh memberikan nasihat Boleh Tapi ikut campur Masuk aduk-aduk Jangan Urusan orang tua Itu urusan orang tua Ayah, ibu dan Allah sebenarnya Jadi anak gak boleh ikut campur Ikut benci Ikut benci gak boleh Ikut jauh Gak boleh Kecuali memang dia nyaman dengan mana Itu boleh Nyaman ya Beda dengan benci Nyaman itu namanya Anak memilih Antara saya apa Mas Irfan Dia memilih Mas Irfan ya Monggo itu nyamannya Itu gak boleh Harus ikut saya Harus ini Gak boleh juga Kecuali memang anak itu Masih kecil Masih ada bimbingan orang tuanya Tapi kalau biasanya Orang tuanya Orang tua putri maksudnya ya Ibunya maksudnya Tapi kalau memang anaknya itu Milihnya bapaknya Berarti ibunya bermasalah Biasanya seperti itu Jadi yang di Curhat Tamau Jadi dia udah sampai 40 tahunan 42, 43 Belum punya pasangan Ternyata dari kecil Orang tuanya pisah Dia barang ibunya Dia ada perasaan benci Benci sama ayahnya Benci sama ayahnya Tidak akrab Jika saling kasih sayang Akhirnya menutup jodoh Iya benar Hanya masalah seperti itu Kan kasihan Kalau dibilang cantik-cantik Saya mengakui dia cantik Iya benar bu Bukan berarti saya tuh Suka wanita yang cantik Gak biasa Ibu-ibu pun saya bilang cantik Karena ciptaan Allah Gak ada yang jelek Jadi itu Kalau itu kan kasus orang Tengah bercerai Wapun gak bercerai Tapi ibu bapaknya Tapi ada perasaan Gak deket Gak deket Gak bapaknya Itu bisa Menjauhkan jodoh ya Jadi kalau itu sudah terjadi Dieratkan lagi Kalau momennya sering berantem nih Si anak perempuan Sering berantem sama ayah Nanti gak Berantem gak Berantem gak Itu ya Besoknya lucu loh yang begitu Itu nanti dia biasanya Dapet jodoh Nanti pisah Dapet jodoh lagi Nanti pisah Begitu Lucu Jadi itu saya amati Emang sejak dulu Begitu Jadi inilah istimewanya Allah Orang gak akan tahu Makanya Kenapa senantiasa Kita diminta Belajar Dengan Apa Dengan agama kita itu Istiqamah Di dalam menjalankan kebaikan Nah Soal Ustaz tadi katanya Jodoh Enggak Jodoh enggak Ini kayaknya ada hubungannya Dengan teman kita nih Ustaz Hah Ustaz Zaki Mirza Eh mana Iya kayaknya sengaja Tadi pakai bridging gitu ya Enggak Enggak Pas-pas aja Ustaz Zaki Silahkan tepuk tangan Untuk Ustaz Zaki Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Baru pulang umroh betul ya Alhamdulillah Baik seger banget Bau-bau Kiswah Bismis Silahkan Siap Kau aja kita lagi ngomongin jodoh Iya Bisa aja pas Ibu Kemarin-kemarin padahal kita ngembas tentang jodoh apapun gak ada loh Ya emang udah disetting begitu sengaja Dan saya udah pasrah sebenarnya Silahkan mau sampaikan mengenai jodoh Atau lagi mencari jodoh Coba saya liat-liat disini Wah kurang ada yang Yahud nih kayaknya Langsung ya Silahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Memang dalam hidup itu ada tiga hal yang kita harus pasrah Sepasrah-pasrahnya sama Allah Yang pertama masalah kematian Itu pasrah banget tuh Gak bisa tawar-menawar Gak bisa ada yang udah dirawat di rumah sakit bebulan-bulan Infus dimana-mana Gak lah mati-mati Elah yang besuk pulang langsung Iya yang besuk besoknya mati Gitu kan Ada dulu almarhum om saya nih Ustadz Meninggal Terus temen akrabnya ngejenguk Ikut mandiin Ikut apa namanya Ngafanin Terus dia pulang ke rumah Siap-siap mau mandi Mau ikut nyolatin Eh nungguin zuhur Karena abis duhur disolatin Dia duduk Mati disitu Jadi bareng Jadi gak ada yang bisa nebak ibu ya Ya yang duduk Mati banyak Makanya angin duduk Bisa deh Angin duduk Itu padahal angin duduk Gimana loncat Lompat-lompat anginnya Ada yang suami istri Suaminya yang sakit-sakitan istrinya Yang ngurus Yang meningadulan istrinya yang ngurus Banyak yang seperti itu Itu kematian makanya harus Tawakal Allah Yang kedua Ini masalah rezeki Ada tukang dagang Nasi uduk gitu ya Udah dari pagi dagang Sampai siang Uang banyak Eh dirampok orang Kecewa Kesel gitu kan Ada yang tiba-tiba Dapet rezeki Ibu-ibu Suaminya pulang Tiba-tiba bawa uang 50 juta Rezeki nomplok Enggak Ngojek motornya dijual Sama suaminya Itu yang kedua Hasil jual motor Jual jual motor Tapi memang betul Salah satunya ini Kalau Ustadz Zaki ini Dia banyak uang Tapi mau ditaruh kemana ya Emang kenapa Ustadz? Uang banyak ditaruh Kode itu maksudnya gimana? Udah lanjut aja Aduh kan saya lupa tuh Yang ketiga apa itu? Ada yang nampung Oh gak ada yang nampung Gak ada yang nampung Yang ketiga ya Yang harus pasrah ya Masalah jodoh sih ya Makanya kan Ada istilah itu Yang asem di gunung Garam di laut Ketemunya di dapur Iya kan bener Dicobek Dicobek Gitu Makanya kalau ibu umroh tuh Ada yang namanya Jabar Rahmah Tempat pertemuan? Nabi Adam dan Siti Hawa Dipertemukan Makanya bapak-bapak paling demen ke sana tuh Karena disana Nulis jodoh nama Makanya kalau ibu Gak boleh tapi itu kan Sekarang udah gak boleh Dulu masih dibolehin tuh Bahwa ada bau spidol semua kan Nulis nama Ibu kalau bapaknya disini Liatin bu Jangan-jangan bukan nama ibu yang ditulis Jadi jodoh itu udah Udah bener-bener diatur Dan dipasrah Makanya dalam surat An-Nisa Ayat pertama Aduhubillahimunasayatollorajim Ya ayuhannas Ittaqullaha Ittaqullaha Jadi Allah itu Memerintahkan kepada kita Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan pasrah Minnafsi wahidah Allah sudah menciptakan kita Dan Allah menciptakan Kepada kita itu Begitu banyak Berpasang-pasangan Rijalan Kathiro Wan Nisa Ada laki Ada perempuan Nah satu PR kita cuman pasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya apa Supaya siapapun jodohnya Itu yang terbaik Makanya ada kisah dulu ibu ya Ada namanya Sabit bin Ibrahim Jalan di pinggir sungai Kufah Terus dia ngeliat apel Terus dimakan kan Baru makan satu gerowak Satu gerowak Satu apa namanya itu Satu gigitan Satu gigitan Petawi banget Satu gigitan Dia inget Wah ini saya belum izin nih Wah kalau gitu Saya harus izin dulu deh Ternyata disitu gak ada orang Pas ditanya Cuma tukang jaga kebun Ternyata yang punya kebun itu Jauh rumahnya Satu jam perjalanan Nah akhirnya ditanya Tuan rumah Saya ini sudah makan apel Udah nanggung Gimana mau dihalalin gak Kata yang punya apel Oke saya halalin Tapi syaratnya satu Kamu harus nikahin anak saya Yang buta Tuli Bisu Lumpuh Kebayang gak tuh bu Apa yang diarepin coba Udah tuli Gak bisa ngeliat apa-apaan Udah gitu bisu Ngomong susah Budak lagi Eh lumpuh gak bisa jalan Loh iloh iloh Apes banget ini lagi ya Hanya gara-gara makan apel Makan apel doang Satu gerowak Satu gerowak Itu pake lagi bahasa gerowak Eh ternyata subhanallah Yaudah lah Pasrah Nah inilah gambaran pasrah Seorang anak muda Yaudah saya pasrah Eh ketika pasrah Subhanallah Pas dibuka itu Kan ceritanya pake cadar gitu Full Pas dibuka Subhanallah Ibu Bidadari surga Cantik jelita Kayak gini nih Bidadari surga Tapi nyangkut di genteng Gini Jadi Bercanda bu Bercanda Ternyata cantik Cantik Bisa melihat Bisa melihat Protes dong si laki Katanya jodoh saya kok buta Terus bisu Tuli dan lain sebagainya Lumpuh Ditanyalah si perempuan Emang kamu buta Saya memang buta Buta dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Saya bisu Saya bisu dari Ngegosipin orang lain Saya bisu dari Ngegibahin orang lain Saya tuli Tuli dari Tidak pernah mendengar Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya lumpuh Karena kaki saya lumpuh Untuk berjalan ke tempat-tempat Maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanallah Wanita soleh Ternyata ini Dan jika Dan orang tua wanita tersebut Ikhlas memberikan itu Karena atas kejujuran Pemuda tersebut Kisah itu ada judulnya tuh Jodoh apel gerowak Enggak Tapi masalah jodoh itu memang rumit-rumit Tapi asik untuk dibicarakan ya Ada orang mengatakan katanya Jodoh itu Johan Jodoh di tangan Tuhan Sekarang itu Jonathan Apa tuh Jodoh di tangan mantan Iya 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 Saya Bukan Jonatannya jodoh Di tangan Mantan Mantan Minta balikan Iya Emang iya Ustadz Gatau Gak mau dibahas Tegang Kita buat kartu aja Ini Kacau Saya nerusin Iya orang kita ini Padahal saya curhatnya tertutup loh Iya Tengah 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 Gopetaan Tengah